Halo semuanya, tahukah kalian? Baru-baru ini, dunia tengah dihebohkan dengan penemuan fosil naga laut berukuran raksasa yang ditemukan di Inggris. Naga itu tanpa sengaja ditemukan oleh seorang petugas konservasi air, terkubur selama 180 juta tahun lamanya di dasar sebuah danau bernama, The Rootland Nature Reserve. Para paleontolog yang melakukan ekskavasi fosil naga laut dari zaman Jurassic itu mengatakan, bahwa penemuan ini merupakan penemuan fosil naga laut terbesar, dengan bagian tubuh terlengkap dan paling langka yang pernah ditemukan. Lalu, seperti apakah bentuk naga laut yang menghebohkan ini pada saat ia masih hidup? Mari kita simak pembahasan menarik berikut ini. Februari tahun 2021 lalu, Joe Davis, salah seorang dari tim konservasi air Rootland, melakukan pekerjaan rutinnya yaitu mengeringkan air danau Rootland Nature Reserve, untuk pengaturan ulang tata letak lanskap perairan. Tanpa disengaja, Joe menemukan sebongka tulang, yang awalnya ia kira merupakan saluran pipa bawah tanah. Setelah dilakukan penggalian, apa yang ia temukan hari itu, tidak disangka merupakan tulang belakang dari seekor dinosaurus purba. Setelah temuannya dilaporkan, para paleontolog yang dipimpin oleh Dr. Dean Lomax, melakukan penelitian dan ekskavasi. Temuan tulang belulang itu dinyatakan sebagai fosil dari seekor Ictiosaurus, yang memiliki julukan, Sea Dragon. Ictiosaurus, dinosaurus berbentuk ikan ini muncul pertama kali pada awal zaman Triasik, 250 juta tahun lalu. Makhluk ini meneror lautan purba yang dipenuhi dinosaurus. Ukuran hewan gigantik ini dikatakan dapat mencapai 25 meter, dan bentuk tubuhnya mirip dengan lumba-lumba dan ikan modern, selaras dengan namanya, yaitu Ictio, yang berarti, ikan. Dengan ukuran mata nyaris 3 meter, monster ikan ini dapat dengan leluasa berburu mangsa di laut dalam, yang biasanya berupa ikan dan cumi-cumi purba. Tak hanya itu, dilengkapi sirip dorsal yang besar, dan sirip pektoral yang berbentuk dayung, monster penguasa laut ini mampu berenang dengan kecepatan hingga 35 km per jam, menjadikannya puncak dari rantai makanan di laut saat itu. Diperkirakan Ictiosaurus punah pada akhir zaman Kretaceus, 90 juta tahun silam, bersamaan dengan perubahan iklim yang ekstrim di seluruh dunia. Namun, dugaan ini hanya berdasarkan usia dari fosil yang ditemukan saja. Apa yang menyebabkan sinaga laut punah, masih belum diketahui pasti. Siapa yang dapat memastikan bahwa Ictiosaurus telah benar-benar punah, atau, bahkan masih berkeliaran di gelapnya lautan yang dalam? Melanjutkan pembahasan dari fosil yang ditemukan di Inggris, penemuan The Rootland Sea Dragon, atau Ictiosaurus yang telah membatu tersebut, menambah keyakinan para ahli bahwa, apa yang kita tahu sebagai Inggris Raya, dulunya berada di dasar sebuah lautan besar, setidaknya 180 juta tahun yang lalu. Permukaan air pada saat itu diperkirakan berada di atas kita sekitar 90 meter, sehingga tidak heran jika banyak ditemukan fosil serupa di sekitar lokasi penemuan. Di Rootland sendiri, setidaknya telah berhasil ditemukan dua fosil Ictiosaurus lainnya, namun, penemuan tersebut berukuran lebih kecil, dan bagian tubuhnya tidak selengkap The Rootland Sea Dragon. Dean Lomax mengatakan bahwa penemuan kali ini sungguh sangat langka, karena ini merupakan spesimen terbesar dan dengan kondisi fosil terbaik yang pernah ditemukan sejak 200 tahun yang lalu. Para paleontolog pun tak berani ambil resiko ketika menggali fosil berukuran 10 meter ini. Terhitung sejak penemuannya pada Februari tahun 2021, fosil makhluk mengerikan ini baru berhasil diekskavasi di bulan September. Bahkan, publikasi dari penemuan ini baru dilakukan pada Januari tahun 2022. So, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya bahwa makhluk penguasa laut ini telah benar-benar punah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.